Intro Shalom saudara, senang sekali dapat berjumpa dengan saudara semua melalui video pastoral pada hari ini Saudara, hari ini kita akan membahas satu tokoh Alkitab yang bernama Henok Saya yakin setiap kita sudah kenal siapa dia Dia adalah keturunan ketujuh dari Adam Namanya memang hanya sedikit disebutkan dalam Alkitab Tetapi dia adalah seorang yang sangat terkenal Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa ia merupakan bintang cemerlang di zaman para bapak leluhur Nah saudara, kira-kira apa yang membuat namanya begitu besar dan dikenal oleh banyak orang? Jawabannya ada di ayat ke-22 dan ke-24 Di sini dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi Dan di ayat ke-24 dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi Sebab ia telah diangkat oleh Allah Kunci kehidupan Henok yang begitu dikenal adalah karena perilakunya yang mulia Di mana ia hidup bergaul, ia hidup berjalan bersama dengan Allah Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris hidup bergaul dengan Allah menggunakan kalimat Kalimat walk with God atau berjalan bersama Allah Jadi selama masa hidupnya ia selalu berjalan bersama-sama dengan Allah Saudara, berjalan bersama Allah itu berarti hidup saleh sesuai dengan perintah dan kebenarannya Serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada dia Berjalan bersama Allah berarti kita menempatkan dia di depan dan selalu mengikuti seluruh arahannya Itu berarti hidup selalu bersekutu, berrelasi dengan dia Dan mau memberikan diri kita untuk kemuliaannya Ketika kita berjalan bersama Allah Itu berarti hidup berusaha menyenangkan hati Allah Dan mematuhi apa yang menjadi kehendaknya Inilah hal yang dilakukan oleh Henok Seorang yang bergaul dan berjalan bersama dengan Allah Dan kita tahu di akhir hidupnya ia dipindahkan secara mulia Ia tidak mati seperti kebanyakan orang Dalam Iblani 11 ayat yang kelima dikatakan bahwa Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya Saudara, hidup Henok ini bisa jadi teladan bagi setiap kita Bagaimana setiap kita, orang-orang yang percaya Juga harus hidup selalu bergaul dengan Tuhan Hidup selalu berjalan bersama Tuhan sepanjang kehidupan kita Hal ini memang bukan hal yang mudah Tetapi percayalah ada pertolongan Tuhan Ketika kita mau berjalan bersama dengan dia Mari saudara kita berjalan bersama Tuhan hari ini Dan selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih